Open your workbook, page 38 and 39. Kita isi bareng-bareng ya ini ya. Yes, please. Oke, number one. Waalaikumsalam. Tadi ada yang salam gak sih? Misalnya salah denger ya. Museum. Oke, number one is? Museum. Museum. Number two? Theater. Theater. Theater, ya. Number three? Bus stop. Bus stop. Oke, number four? Hotel. Oh, number five? Restoran. Restoran. Number six? Us office. Post office. Oke, itu diisi. Sambil diisi. Kalau yang belum diisi ya. Aku udah diisi. Oke, very good. Yang A, I am having lunch with my family in a? Museum. Restoran. Berarti number berapa ini? Number berapa? Nomor? Five. Oke, right. Yang B, I'm waiting for a bus at a? Bus stop. Bus stop. Bus stop. Number three, ya. Ini five. Ini three. Yang C, my family and I go on vacation. We live in a? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hotel number berapa? Hotel. Four. 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 Oke, yang D, I can send a letter to my grandparents at the? Office. Office. Office number? Six. Six. Oke, very good. Yang E, my family is watching a music show in the? Theater. Theater number? Two. Oh iya, kemarin di video Miss, Miss bilang teater bioskop ya. It's wrong ya. Dikoreksi lagi. Theater bukan bioskop. Bioskop. I'm so sorry before. Yang E. I saw a really big dinosaur with my friends in the museum. 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 Number one. Oke. Sudah diisi semua? Sudah diisi semua, Miss. Sudah. Oke, kita move ke halaman 39 ya. It's Saturday morning. Artinya apa? Di sebuah. Di pagi Sabtu. Iya, betul. Nancy. That's my name, by the way. Oke. Nancy is going to go shopping with her dad at the supermarket. Artinya apa? Nancy mau pergi belajar sama ayahnya di supermarket. Nanti belanja sama ayahnya ke rumah. Di supermarket. Oke. Jadi ini is going to ya. Is going to apa artinya? Akan. Is going to A? Akan. Oke, lanjut. She wants to buy some bread and cheese there. Apa artinya? Mahdi. Dia ingin membeli roti dan keju di sana. Banyak roti dan keju di sana. Oke. Dia menggunakan wants ya. Di sini bukan want, tapi wants. Ditambahkan S. Kenapa? Karena subjeknya? Chee. Chee. Oke, good. First, they walk past the hospital. Pertama mereka melewati. Pertama mereka melewati. Penjalan melewati rumah sakit. Betul ya. Pas itu melewati ya. Don't forget. Pas melewati. Nancy's mom is working there today. Ibu Nancy. Ibunya Nancy bekerja di hari ini. Ini. Oke. He's working. Lihat. He's working. Artinya apa? Sedang bekerja. Ini apa? Sedang bekerja ya. Oke. She is a nurse. Dia adalah seorang. Dia adalah seorang suster. Suster atau perah? Pera. Oke. Oke. They're walking past a hotel when a man stops them. Dia berjalan ke arah rumah sakit. Dia berjalan melewati di hotel. Ketika. No. When ketika. When ketika. Ketika. Seorang laki-laki memberikan mereka. Yang berhenti mereka. Very good. He looks lost. He looks lost. Dia laki-laki. Waalaikumsalam. Dia laki-laki terlihat lost apa? Tersesat. 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 Very good. The man wants to visit the museum in the city. And. Laki-laki itu. Ingin pergi ke museum di kota. Oke. Ingin pergi ke museum di kota. It's near the supermarket. It's next to the library. Apa artinya? Itu di samping supermarket. Itu di sana di supermarket. Di sana di samping perpustakaan. Di perpustakaan. Oke. Very good. Nancy's dad says. Come with us. Ayahnya Nancy. Ayo. Mengsudah. Ayo. Si berkata. Come with us. Apa artinya? Ikut bersama kami. That's it. Ayo. Ikut bersama kami. They walk down the road together. Mereka berjalan. Mereka berjalan. Berjalan bersama. Ya. Berjalan bersama. Oke. Kita isi bersama-sama ya. Udah diisi. Udah diisi. Oke. Gak apa-apa. Number one. Siapa mau jawab number one. Raise your hand. Aku. 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 Redsa. 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 Where are Nancy and her father going? Her father ya. Her father. Kemana? What's her? Jawabannya adalah super market. Super market. Super market. They are going to the supermarket. Super market. Super market. Ini jawabannya. Ini jawabannya. Ini jawabannya. Ini jawabannya. Dia besar sekali nih. Gak bisa. Ya. Sudah. Oke. Oke. They are going to the super market. Oke. Number two. Kila boleh. What do they want to buy? They want to buy bread and some bread and cheese. Oke. Very good. Miss mau. Kanesa number three. Kanesa mana Kanesa? Oh. Kanesa. Kanesa mana suaranya nih? Ayo. Kameranya dibuka dong sayang. Oke. Oke deh. Kita bareng-bareng aja ya. What buildings did they walk past? Hospital. They walk past the hospital. Oke. Hospital. Please. Number four. Who works there? Mom. She's mom. Nancy's mom. Nancy's mom. Siapa? Number five. What is Nancy's mom? Nancy's mom. Nancy's mom is a nurse. Oke. Nancy's mom is a nurse. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Azam. Buka workbooknya ya. Halaman? Halaman 38 dan 39. 39. Oke. Number six. Where does the man want to visit? The man wants to visit. The man wants to visit to the museum in the city. Oke. Very good. Museum. Museum. The man wants to visit. Museum. Number seven. Where is the museum? It's next to? It's next to the library. Oke. Very good. Dicatut ya. Di workbooknya ya. Diisi. Aku dicatut semua miss yang 38, 39 udah. Oke. Very good. Yang lain gimana? Udah belum? Nanti. Sudah. Abian sudah. Oke. Very good. Oke. Oke next. Kita mau ke halaman 40-nya. 40. Eh. Ya benarkan ya. 40, 41. Dibuka. Coba. Coba. Oh. Miss hanya mau memberitahu aja ya. I want to let you. Bahwa. Dad. Your task is. This one ya. Halaman 40 dan 41 adalah tugas kalian. Nanti dikumpulkan di KCR. Oke. Oke. Itu mau udah. Hari ini miss. Aku udah. Udah. Kalau udah diem aja kek. Yang sudah dikumpulkan nanti after this ya. After zoom. Jangan sekarang. Oke. Udah. Now open your PDF. Yes. Kalau misalnya gak ngerti nanti bisa jawab premis tanya gak apa-apa ya. Nih kita ke PDF ke e-booknya. E-booknya kalau gak ada gak apa-apa. Lihat di layar miss ya. Coba miss mau Inas. Inas ini yang places disebutkan dan sebutkan artinya juga. Halaman berapa miss? Halaman 63. Halaman 63. 63. Iya yang PDF. Atau enggak ngeliat apa. Lihat layarnya miss aja. Oke. Ini places. Ini apa? Bacanya gimana? Terus. Terus. Halaman berapa miss? 63. Ayo Inas. Stop. Artinya apa sayang? Terminal. Terminal bis. Terminal bis. Bukan terminal bis ya. Lebih halte ya dia ya. Iya. Best Tom. Halte ya. Hal? Halte. Oke. Ini? Halte. Ini? Museum. 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 Artinya apa? Museum. Ini bacanya gimana? Theater. 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 Artinya apa? Theater. Theater. This one? Hotel. Oke. Hotel juga ya. This one? Hospital. Apa artinya? Rumah sakit. Very good. This one? Oh, ma. Post office. Artinya? Contor. Contor. Contor post. Oke. Very good. Mahdi. Mahdi. Mahdi sebentar. Berisik banget sebentar. Utara. Mahdi pindah tempat nih. Oke. Yang direction. Yang direction. Tempat yang aman. Kemana sih, Mahdi? Kamu kayak lagi rumpur, tau gak? Gak ada. Gak ada. Ntar cari tempat gelap. Ayo buruan nih. Temen-temennya nungguin. Eh, kita bikin aja ya. Serem. Ini. Oke. Anu. Udah. Ayo, Mahdi. Yang direction disebutkan dan diartikan. Gengkok, Miss. Ya, udah. Gengkok, gak kok. Yang penting gak pegel aja sih kamu. Oke. Oke, Mahdi. Nih. Apa ini? Bacanya gimana? On the corner. Apa artinya? Hah? Artinya apa artinya? Tidak. Di su? Hah? Di sudut atau di pojok boleh ya. Pojok. Oke. Ini? Turn left. Belok kiri. Betul. Ini? Turn right. Belok kanan. Betul. Ini? Lurus. Jalan lurus. Ini? One block itu jalan satu blok. Oke. Ini? Close the rock. Gak tau. Menyebrang? Menyebrang jalan. Menyebrang jalan. Oke. Sobran? Oke, Miss. Ini apa, sayang? What is the meaning of north? North apa? Itu artinya utara. Kalau ini? South. South apa artinya? Selatan. Selatan. Oke, kalau ini? West. West. Barat. Barat. Betul ini? S itu artinya timur. East ya? East. 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 Kalau South Korea artinya apa? Korea Selatan. Oke, North Korea. Korea Utara. Oke. Kalau South Amerika. Amerika Selatan. Oke. Kalau East, Java. Jawa. Jawa Tengah. Jawa Timur. Jawa Timur. Kalau West, Java. Jawa Timur. Oke. Oke. Ada lagi yang namanya apa? Central Jakarta. Ini apa? Central Jakarta. Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Central tuh Pusat. Tapi disini gak ada. Dicatat ya. Sentral Pusat. Oke. Kita ke kalimatnya ya. Where should we go? Artinya apa? Where should we go? Kemana? Kemana kita pergi? Harus pergi? Ini harus ya. Should we go? Harus pergi? Pergi. Excuse me. Artinya apa? Excuse me. Permisi. Tuh. Permisi. Where's the bus stop? Di mana hal terbarat? Oke. Very good. Turn right atau turn left ya? Belok kanan atau belok kiri? Nah. Go straight. Jalan lurus. Jalan lurus. Walk one block atau walk two blocks. Berjalan satu kotak. Berjalan satu kotak. Berjalan satu kotak. Berjalan dua kotak. Berjalan dua kotak. Kalau one. Kalau disini one. Bloknya tidak memakai S. Tapi kalau dua. Atau three. Atau four. Atau five. Pakai S. Oke. Lebih dari satu. Kalau sudah lebih dari satu. Betul sekali. Ini cross the road. Menyembrangi jarak. Menyembrangi jarak. Betul. And you'll see it. On the corner. Dan kamu melihat itu. 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 Atau di sudut. Oke. Thank you. Now please open your notebook. Buka buku tulis bahasa Inggrisnya deh. Kalau yang ini ngerti nggak? Yang phonics. Estation, students, bus stop, east, west, and post office. Oke. Oke. Sekarang buka buku tulisnya. Hari ini kita ada simple present ya. Ya. Buku tulisnya disiapkan semuanya. Buku tulis. Belum. Marius apa, Miss? Kita hari ini akan nulis tensis. Siapa yang sudah pernah dengar simple present, simple past tense? Sudah dengar belum? Belum. Belum. Oke. Sudah. Sudah ada yang sudah, ada yang belum ya. Oke. Yang belum, Miss hari ini akan menjelaskan. Jadi kan kemarin-kemarin kita sudah belajar ya bahasa Inggris ya. Ada where should we go? I go to school too. I go to school everyday. Segala macemnya itu apa sih, Miss? Kita buat kalimat itu apa gitu kan ya. Nah, sekarang kita belajar. Tensis namanya ya. Oke, Miss nggak bisa share. Oke, Miss share whiteboard aja kalau gitu. Oke, ya. Ditulis. Di buku. Yap. Masa di papan tulis? Nggak ada papan tulis. Oke. Simple. present tense. Pake pulpen apa pensil, Miss? Pulpen dong, kan udah kelas 5. Ayo. Saya masih pake pulpen, Miss. Belajar pake pulpen ya. Aku udah. Kalau pensil matematika boleh. Karena banyak yang dihapus. Oke, simple present itu apa sih? Simple present itu tensis yang dipakai untuk mengukapkan ekspresi di kehidupan sehari-hari. Atau daily activity. Daily activity. Pegiatan sehari-hari. Contohnya apa? Saya pergi ke sekolah setiap hari. Aduh, berarti satu minggu gak libur dong. Gak apa-apa. Everyday-nya dia pakai. Berarti gimana? Cara membuat kalimatnya? I go to school every day. Oke. Jadi di simple present ini ada rumusnya. Tapi sebelum masuk perumus, Miss mau kasih tau dulu subjek. Ada yang sudah tau subjek apa? Sudah tau sih? Subjek adalah... Saya. Orang? You. Why? They. They, we. We, apalagi. She. 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 It. It itu untuk ben. Ya. Atau bisa kejadian juga, bisa. hewan tapi bentuknya cuma satu oke kemudian mereka ini punya pasangan tubi apa aja pasangan tubinya i'm i am i am yudaiwi kalau i am am kalau yudaiwi pakenya r r r kalau he she is is nah ini tidak boleh ditukar-tukar ya harus diahpal harus diketahui ya kalau i pasangan tubinya am yudaiwi pasangan tubinya are he si is pasangan tubinya is jangan i is i are ya karena salah i am they is salah tapi they are are oke sampai sini sudah ngerti ya Sudah dicatat? Sudah. Sudah, oke. Lanjut lagi, ya. Belum bisa atau enggak apa-apa? Mis, tungguin. Tungguin dong, temen-temennya, enggak apa-apa. Oke, kita masuk ya ke rumus, ya. Yuk, masuk. Kalau di Simple Present, dia menggunakan verb one. Apa verb one? Verb one. Kata kerja pertama. Contohnya seperti apa? S tambah V1 tambah O atau A, Advent. Oh, itu objek ya. Ini adverb itu kata keterangan tempat, keterangan waktu. S apa? Subjek. Subjek, bentar. V one? Verb one. Verb one. Kata kerja pertama. Berarti rumusnya S tambah V1 tambah 0 atau A, Advent. Nol lagi. Objek. Oh. Oh, nol. Objek ya. Objek. Oke. Ini jangan, jangan lihat, tadi kan Miss sudah bilang ya ini tubinya M, R, Is. Itu nanti dulu, kita kesampingkan dulu yang itu. Kita fokus ke verb one ya di sini ya. Bentuk yang verb one-nya. Oke, coba Miss kasih contoh satu ya. Mau subjeknya nih, subjeknya pilih. Bisa I, you, they, we, you, she, it ya. Miss mau, you, 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 read, a book. A book. Book, ya. Oh, book itu, itu ya. Apa? Oke, subjeknya mana subjeknya? Subjeknya you. You. Verb one-nya? Read. Read. A book-nya itu adalah objek. Objek. Nah, lagi. Contoh lagi. Siapa mau kasih contoh? Siapa yang mau kasih contoh? Alisa mau kasih contoh? I eat rice. I miss. Oke, gila ya. Udah boleh gila deh. I eat rice. I eat rice. Kita pakai a bowl ya. A plate of rice, boleh ya. Karena rice itu banyak, nggak bisa pakai. Harus ada piringnya. A plate of rice. Rice. Oke. Ini tulis juga, Miss. Subjek iya dong. Ini kan contohnya. Kita kalau nggak pakai contoh, nanti bingung. Oke. Subjeknya yang mana? I. Subjek. I. It. 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 Subjeknya berarti A plate of rice. Oke, nice. Satu lagi contohnya. Coba siapa yang mau buat. Itu, Irul. Irul, ayo Irul. Irul nih, kalau datang... Nggak, Miss. Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Nggak ada, Miss. Kok nggak ada? Yaudah, Azam deh. Andilah, Azam, Andilah. Ya, Azam, Miss. Azam, jago. Pak, aku belum punya. Belum pada pikiran. Yaudah, Dani. Dani. Ya, boleh. Ayo, Dani. Ayo. Dani. Holip aja, Miss. Holip. Holipah. Miss. Miss. Holipah udah dapetan. Dani dulu. Dani, bisa nggak? Ayo, bisa dong. Miss. Gampang, gampang. Gampang, gampang. Gampang, kamu nyanyi. Tau orang. Tau nih, aja. Ayo, apa? Paak. Bingung, Miss. Bingung, Miss. Bingung. Oke. Ih, gampang gini aja, Dei. I'm going to miss you. They are. Itu nanti. Itu beda-beda tensis lagi. Kita di simple present. Oh. Dei. Hamiza, nung gambar-gambar. Dei, wall. Miss, aku miss. Oke, boleh. To the part. Nunggu habis ini, ya. Oke, ini mana subjeknya? Dei. Apa nih? Nolus dulu. Berpon. One, walk. One object to the part. Tentangnya adverb, ya. Apa tuh adverb? Keterangan tempat. Jadi adverb itu bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat, ya. Oke, siapa tadi? Alisa, ya? Iya, Miss. Oke, apa? Bagus. Berapa-apa gak? Read a newspaper. Apa? He read a newspaper. Oke. He. Read a newspaper. Read. Ditambangan S. Nanti, Miss, jelaskan. A news paper. Berarti yang jadi subjeknya. Bagaimana subjeknya? He. Berbuahnya. Berbuahnya. A news paper itu object. Oke. Very nice. Oke. Good. Ini contohnya, ya. Ini Miss garis dulu. Oke. Sekarang Miss akan tuliskan, ya. I go. I go. You go. They go. We go. I go. You go. You go. You go. You go. She goes. Goes. It goes. Oke. Jadi, peraturan di simple present, kalau subjeknya I, you, they, me, verb one-nya tidak ditambahkan S atau E, S. Oke. Kalau he, she, it, ditambahkan I, S. Ditambahkan I, S. Ditambahkan I, S. Ditambah I, S. Dulu, dulu. Bentar, bentar. Jadi, tergantung subjeknya, ya. Subjeknya dilihat dulu. Nih. Oke. Kalau I, you, they, we, verb one-nya tidak ditambahkan S atau E, S. Oke. Tapi, kalau he, she, it, ditambahkan I, S, E, S, E, S. Subjeknya tambah I, S. Oke. Kayak tadi yang berikutnya. Nih, kayak gini, nih. He, it. Tuh. Dia ditambahkan S. Jadi, ada yang ditambahkan I, S. Ada yang ditambahkan S. Nanti Miss jelaskan kenapa. Kalau I, S, yang mana yang I, S? Goes. Nih, dia kalau belakangnya huruf vokal. Huruf vokal apaan? Huruf vokal tuh I, I, U, E, O. Oh. Basar. Gitu, ya. Oke. Ini dijatat dulu. Udah dijatat belum? Belum. Jatat dulu dong. Udah, Miss. Apaan? I, go, you, go. I, go. I, go. I, go. Apa lagi? I, go, you, go, you, go. I, you, day, we. 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 Nah, I, you, day, we. Apalagi, nih, gitu aja. I, you, day, we. Itu, kayaknya apa? Bervuannya tidak ditambahkan S atau I, S. I, you, day, we. Goes. Duh, Miss. Duh, Miss. Nggak sih, nanti. Disi it. Disi it. Duh. Sudah? Sudah, Miss. Oke. Oke, sudah ya. Kita lanjut ke tubinya. Jadi, kalau di simbol press gitu, ada rumus kata kerja satu, ada yang memakai tubi. Ya. Harus diingat. Berbeda. Ya, itu ber----- Berbeda. Udah. Berbeda. Ini udah semua? Udah. 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 Oke, terus lagi ya. Miss mau yang tubinya. Oke. Tubi. Itu dipakai. Udah muat, Miss. Udah dibawahnya, dong. Oh ya, udah dibawahnya. Oke ya Kalau yang to be Itu untuk Adjektif Adakah ada yang tau gak Adjektif apa adjektif Adjektif adalah Kata sih Kata sifat Kata sifat tuh contohnya apa aja sih S plus to be Bahagia Terus apa baik Cantik, ganteng Ajin tuh Itu kata sih Kata sifat Kata sifat Ya Adjektif Adjektif ADJ aja miss Ya ADJ boleh ditulis semua Udah ADJ Udah ADJ aja Oke ya ini Rumusnya Kata sifat Kalau gak muat Kalau gak muat di bawahnya Bawahnya irun Oke contohnya ya Miss kasih contoh Tadi miss udah bilang ya Kenapa? Di buku tulis kan ya? Iya di buku tulis Kalau misalnya subjeknya I Berarti miss mau nulis Saya bahagia Berarti gimana? Berarti gimana? I am happy Betul I am happy 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 Sekarang deh I am happy now ya Happy Aku sekarang lagi gak happy Kenapa? Hari ini miss Ajarin yang positif dulu ya Karena disini Berarti intensis Bisa ke negatif Yang negatif Nextnya Oke Negatif dan ada intro Berarti Kita pelan-pelan ya Oke subjeknya mana? Bentuk apa miss? Bentuk negatif Bentuk negatif Subjeknya I Subjeknya apa? M Adjektifnya apa? Happy now Now itu Keterangan Wax Itu Oke Siapa yang mau kasih contoh? Gak ada Aku gak mau Gak mau Iya aku bisa Aku lagi Diurangin aku gak mau Jangan Wajah 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 Bagus di Bagus di Baik kain Cantik Pret 3 Ganteng Handsome 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 Wolf ya Ganteng-ganteng 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 Belum ditulis Miss Tenang Miss Tunggsin Baik Apalagi Coba Apalagi Ayo Atasif Kindle Joy Baik Kindle Joy Eh Handsome Jujur ya Jujur juga Kata sifat Jujur sadness Hanis Flagbag Penzi Inis Borek Borek Grey Wajah Bro Ganteng-ganteng Tampan Heduh Cepat Cepat senop banget Cik Cepat Apalagi Ayo Hansome Handsome Handsome Apa di Blo Apa Lagi Jujur Hani sopan apa sopan sopan polite cerewet apa cerewet soksis apa miss belum miss ya ini ditulis contohnya ditulis semua ditulis semua ditulis semua ditulis udah sabar miss udah segitu dulu jangan main enter kalian sampai nulisnya soalnya miss mau masuk ke contoh kalimat lagi ya banyak banget miss ya banyak ya semangat dong azam aku aku kurang A ini so kecil so kecil so kecil dan cerewet oke siapa yang cerewet di rumah nih Irul 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 lagi Irul lagi nggak sih bes nggak tau oke coba Anissa Anissa bikin satu kalimat contohnya kasih contoh temennya Hansomiknya ilang miss Hansomiknya ilang ya iya sih soalnya miss mau nulis ya tuh ayo Anissa udah gitu harusnya aja ya itu udah kan subjeknya pilih mau Ayu Dewi iya sih si it sayur ewe si it sayur si it cirewet 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 anissa dulu anissa dulu cirewet cirewet apa nih si apa yang topi salah ketif oh ketif ayo Anissa kalimatnya apa sayang gimana sih dia mikir ayo 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 sayo ayo ayo sayo ayo 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 I am Binda Basuda I am apa I am Ya itu bisa Jadi kalau to be itu tidak cuma kata sifat Tapi bisa menyebutkan profesi Kamu apa I am I am handsome I am I am butak Gitu juga bisa I am butak I am free Siapa yang buahnya darat sih Ya Allah Oke subjeknya Subjeknya M Red minyak Adjektif Adjektif Pinter Ayo Alisa Ayo They are kind Oke nice They are kind Kamu bisa jawab Tapi gak bisa Ngasih contoh Jadi mereka itu ya Oke subjeknya apa Hey Rubinya Ar Ar Ginde Kayaknya Ba Baik Baik Oke ini dicatat Sudah 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 semuanya Beneran Nanti dipotong Mis Catusannya Enggak Nggak Dipotong Makanya Dicatat dong Nggak dipotong Difoto aja Mis Yaudah siapa yang mau screenshot nih Siapa yang mau screenshot Saya Saya Yaudah screenshot dulu Nggak Nggak butuh Ya kenapa Udah jago ya Nggak Udah dicatatat semua Oke Jangan sampai gak nyatet ya Soalnya ini ntar keluar loh Sudah Hidup gitu Mis Keluar Dari Buku gitu Keluar Yang Gak Gitu dong Irul Itu Irul yang ngomong ya Iya Kelihatan nih mis Soalnya